Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan semua sobat youtube di channel ini di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat ketupat dari janur pohon kelapa ya ini ada janurnya nah langsung saja bagaimana cara membuatnya dari sini kita pertama kita kupas dulu atau kita pisahkan dulu dari lipinya itu caranya cukup mudah sekali pakai jari kita ini atau langsung bisa digunakan atau bisa juga menggunakan pisah ataupun kuting untuk membukanya nah kita membuka dengan kuku jari jempol kita aja nah langkah pertamanya kita buka seperti ini sudah kita pisahkan pertama kita buat tiga lilitan yang bagian kepala dibawah yang sebelah kanan satu dua tiga nah sini tiga yang sebelah sisi kiri yang kebagian kepalanya di atas satu dua tiga tiganya sini ya setelah kurang lebih seperti ini nah seperti ini ya tiga lilitan kita masukkan atas bawah atas bawah ya atas bawah nah ini dua saja yang pertama nah ini dua saja yang pertama nah untuk lilitan kedua kita masukkan bawah ya atas nah setelah ini sudah dua kan nah untuk lilitan ketiga yang sisi kanan ini kita masukkan bawah atas bawah nah sini udah seperti ini ya nah setelah itu dari yang sisi kiri sisi kiri kita masukkan di bawah atas ya terus bawah nah kurang lebihnya seperti ini nah setelah itu kita tinggal rapikan dulu biar nggak kendor nah seperti ini kita tarik perlahan-lahan nah seperti ini kita tarik biar sambil kita rapikan ya kawan-kawan nah sini udah mulai tergambar nah yang di bagian atas ini yang bagian ekor atas kita putarkan ke sini ini nah setelah itu karena disini bagian bawah nah terus atas nah ini pokoknya kita bikin atas bawah atas bawah itu anyam-anyam nah kita putar ini terus langsung membentuk L disini langsung membentuk L sini terus kita sini L yang dimasuk dari sini langsung muter ke sini yang bagian ekor atas tadi ya nah setelah itu yang bagian atas bawah ini atas yang bagian bawah ini kita masukkan ke sini satu nah cukup seperti ini ya nah nah yang bagian sisi ekor lainnya nah kita putar lagi kayak yang ini tadi kita putar seperti ini nah ini puter kita putar gini kita masukkan seperti ini seperti ini ya pokoknya atas bawah atas bawah jangan sampai sama nanti kalau sama dia anyam-anyam nggak ketemu nanti nah seperti ini kan seperti ini nah dan ini kayak yang dibawah tadi ini ngel dari sini ke sini itu kita masukkan lagi ke sini biar 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 ketemu ekor sama ekor nah terus setelah itu yang dibagian atas kiri kita masukkan lagi di sini biar kepala ketemu kepala sama seperti ini udah setelah itu atas ketemu atas ekor ekor ketemu ekor kita tinggal tarik gini dan setelah itu kita rapikan kita rapikan dengan cara seperti ini kita tarik-tarik kita tarik-tarik yang kedor-kendor seperti ini terus kita tarik-tarik kemudian selesai seperti ini makanya mana yang bentuk kita tarik-tarik terus coba saya rapikan dulu ya dan setelah dirapikan yang kendor-kendor ditarik-tarik hasilnya kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan seperti ini mantap ya kawan-kawan Oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh